Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulur-dulur yang ada di lemur, baraya-baraya yang ada di kota. Jumpa lagi bersama saya, Rizki Bojasi, Trail 4 Janur ya. Pada saat ini saya sedang berada di paket 4, tepatnya di Tenjo Ayu ya, dekat Bangkong Reang ya, karena batasnya Bangkong Reang dan Tenjo itu paket 4 ya. Saya pada kesempatan kali ini akan tracking sekaligus melihat kembali perkembangan untuk jalur double track Sukabumi Pogor ya. Pokoknya, toka mana-mana, tunggalan terus, channel Yesin Aksinosia 2016. Kehoy! Selamat menyaksikan! Saya sekarang sedang berada di kilometer 240 ya. Saya akan mencoba tracking jalan kaki dari sini sampai kilometer 25. Sipember, insya Allah satu kilometer saya akan jalan kaki sampai cipember menurut si Naunteh paket 4 ini ya. Jaduh! Kilometer 24 plus 0 ini ya, tepatnya di paket 4 ini tuh, sedang ada Naunteh perataan untuk jalur double track ini tuh. Dilihat oleh alat itu ya, setum itu tuh, dilihat di depan ya, bisa dilihat oleh sesama tuh. lagi di ratakan, lagi di Naunteh, apa nama, di Nauncek Sunda nama, di ratakan, itu gitu ya lah, di apa, di dedekkan ya, di dedekkan supaya padat ya, di dedekkan supaya padat oleh itu tuh alat yang besar, oleh Saka, itu nama Saka ya. He he, dodo! Di belakang sana tuh ada alat yang mendadak dekat ya ya, namanya Sakai ya tuh ya, di Kilometer 24 plus 0 ini, tepatnya di paket 4 itu tuh, bisa dilihat oleh sesama tuh, alatnya juga kaketer saya itu juga. Ya, berarti saking beratnya tuh alat ya, bisa dilihat oleh sesama tuh di belakang saya, dong, tinggal ikanah saya, tinggal ikanah alat berat-beratau yang itu adalah, pejuang, datang track, yang bokor sama bumi. Doi! Do-do! Ada 4 doang. Nah itu tuh yang putih-putih itu namanya adalah, yutek ya, putih itu, yang buat, dalamannya Sirtu. Oh iya, dalamannya Sirtu, namanya yutek, dalamannya Sirtu, untuk, apa-apa itu tuh yutek itu? Ya untuk persapan aja. Untuk menyamakan ini. Nah persapan. Persapan ya. Yutek namanya ya. Yutek. Jadi si Sirtu dimasukin ke dalam yutek itu ya. Oh yang itu tuh, yang di dosen itu tuh yang penginya, yang belum digelar tuh. Oh iya, 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 iya. Iya, iya. Pak dengan pas siapa, Pak? Pak Rato. Oh Pak Rato ya. Ini yang bawa ini? Iya. Oh bawa alat beratnya Pak Rato ya. Pak, makasih Pak yutek siap. Oke. Itu yang belum digelar tuh. Oh iya, yutek namanya. Nah ini ya, yutek itu tuh yutek, itu namanya, di dalamnya ada pasir dan batu Sirtu, Cimangkok, ya dimasukin supaya resapan air nanti. Nah ini yang dibawa oleh Pak Yatno tadi tuh ya, ini tuh alat beratnya. Mantap lah Wak, ini saya dipakai tempat nih ya. Saya akan terus ke sana meneluturi ini, ini yutek namanya katanya. Saya baru tahu namanya yutek gitu ya. Oke terus saya akan ke sana ke depan ya. Sampai mana weh, saya aduh gina ya mah. Karena takut khawatir hujan nih. Ya, he he. Dodo. Yutek ini, nah kan ini dalamnya Sirtu, di bawahnya yutek, terus ada sirtu, titil aman, meruncuk sinamanya, dimasukin ke yuteknya. Jadi si yutek itu terus ada sirtu dalam gitu gini, terus ada dipakai, itu seperti depan itu tuh ada tanah ya. Oleh tanah langsung di ini diratakan tuh, yutek namanya katanya. He he. Dodo. Tuh ya, yang ini yang tadi tuh tuh, seperti ini. Ada nontes sirtu, masih sirtu ini nanti dibungkus oleh ini yang alat ini apa tadi, namanya lah Pohodeta, bahasa lain-bahasa orang lain-bahasa Sunda. Jadi dibungkus, terus di atasnya dikasih seperti tanah tadi yang tadi ya. Ini belum ya, belum dikasih. Masih baru sirtu. Sirtunya tuh dari sana, dari depan tuh ada alat berat di sana tuh. Alat berat di situ. Saya akan mendekat ke sana, ke sirtu itu ya. He he. Dodo. Saya ke sini sekitar 3 minggu yang lalu, belum ada yuteknya, belum ada kayak gini ya waktu 3 minggu yang lalu tuh. Sekarang sudah seperti ini, perkembangannya berarti cepat sekali di paket 4 ini ya. He he. Dodo. Alat berat ini nanti, yang akan meratakan ini ya, meratakan sirtu ya, sirtu yang dari sana tuh. Sirtu yang dari sana, ini di bawahnya ada yutek gitu. Yutek itu dibungkus lagi, kemudian di atasnya dikasih tanah. Entah apalah fungsi sebagai resapan tuh. Di bawah tuh ada alat berat juga ya, meratakan supaya intinya mungkin tidak bronzer, atau bagaimana diperkuatkan fondasinya ya. Atau saya tidak mau saya tahu dari ini mah, cuma apa yang saya lihat di depan mata ya, saya dokumentasikan. Dodo. Nah, di depan sana itu ada sirtu ya, pasir dan pasir yang dikumpulkan oleh alat berat, dan nantinya akan dipindahkan ke sekitar sana tuh ya, sirtunya tuh di sana tuh untuk yutek, dan di depan sana tuh ada gunung salak. Mantap lah pemanangannya. Saya akan melanjutkan selanjutnya ke kapal Cibor, mungkin ya kalau tidak hujan. Sekarang sudah nyampe di kilometer 24 plus 3 ya, akan terus trekking hingga sampai 25 nanti ke depannya. Tidak terlalu jauh ya, pokoknya mah sekitar 700 meter ke depan, saya sudah nyampe di ini, di kilometer 25 Cibor ya, itu merupakan akhir ketik paket 4 katanya. Nah, di sekitar JPL 18 Tanyo Ayo ini, sudah ada rel ya untuk nanti dipasang di jalur double track ini ya, ke bawah tuh nanti. Ya, ini di bawah nanti ya, ke depan. Dilihat di bawah yuteknya sudah dipasang ya, dan di atasnya ada apa namanya, sirtu-sirtu, nanti ditutup nanti dikasih tanah lagi. Drainase sudah mulai dipasang, nanti mungkin di sana dipeton ya, supaya tidak longsor nanti kemungkinan ke depannya. Duh ya, di bawah sana sedang ada pengerjaan untuk drainase. Bisa dilihat. Pada waktu saya beberapa hampir satu bulan yang lalu ke sini, ini masih dipasang paku-paku ini, yang sekarang sudah tidak lagi, sudah tidak ada, sudah lebih dari satu bulan mungkin. Nah, untuk drainase sudah dipasang, tapi katanya sih, ini di bawahnya hanya satu jalur, dan di sini juga satu jalur, ini jalur lama nanti. Jadi akan dibawahin lagi nih juga nanti ke depannya, katanya dengar-dengar. Tapi entahlah, saya lihat aja perkembangannya ini, masih lama sekali ini. Tuh ya, wah aslinah mantap. Tuh di sekitar ini. He he he, Dedeh. Di sebelah sana, yang si paku itunya, itu ya paku untuk buminya sudah dicabut-cabutin. Dan sudah terlihat di sini, gawirnya ya. Gawir tepinya itu sudah ini tuh, di bawah itu sudah dikasih, nanti sih, sirtu tuh, sepanjang ini jauh memandang. Tapi mobil proyek terus berjalan ya, tapi di sini belum dicabutin, karena khawatir nanti longsor, kereta lewat bahaya. Jadi terus dikasih ini, supaya kuat ya. Tuh, duh, duh. Tuh ya, seperti ini di dekat daerah Tanju Ayu, menuju si Beber ya, GKM25. Tuh, duh, duh. Sepanjang jauh Anda memandang, ya sejauh Anda memandang, maksudnya lain sepanjang jauh memandang. Tuh ya, di bawah itu sudah dipasang dry nasi. Waktu saya ke sini, untuk dry nasi solokan, itu belum dipasang. Sekarang sudah dipasang ya. Mantap lah, Wak. Dan di sana juga sudah ditaburi oleh sirtu-sirtu ya. Kemudian di bawahnya ada yutek itu, untuk menutup sirtu perembas ini ya. Dan nanti akan dikasih taburi tanah lagi, kemungkinan besar ya. Kemungkinan saya tidak akan tahu, tapi ya ini apa yang saya lihat di depan mata. Ya, seperti ini ya, di rata Tanjo Ayu, di paket 4 ini. Hehoi. Duh, duh. Saya sudah sampai di kilometer 24 plus 5 sekarang ya. Kilometer 24 plus 5, jadi saya sudah 500 meter berjalan kaki ya. Tracking ya. Hehoi. Duh, duh. Tuh, kelihatan ya. Tuh di depan. Wah, seperti itulah suasana. Mungkin nanti 2 tahun yang akan datang, tidak akan seperti ini lagi. Jadi saya mengabadikan dari sekarang ya. Suasana hari Jumat, tanggal 12 November 2019, di paket 4 ini. Hehoi. Duh, duh. Mobil proyek yang mengangkut ini, entah tanah ataupun apa, siap tuh terus berjalan di sekitar ini ya. Tuh. Bisa Anda saksikan di depan ya. Tuh, ya. Ada rail juga di sana. Tuh, mantap ya. Aslina, saya sekarang lagi berjalan ya. Di antara rail dan jalan mobil di sana. Kemudian di sini ada progress di samping kiri saya. Untuk program progress jalur double track di bawah ya. Di bawah sana. Nah, ini terus saya berjalan ya. Terus saja ini saya berjalan ke sini ya. Melihat mobil di samping kiri kanan saya. Pokoknya mantap lah. Wah, kereta sudah melewat. Duh, duh, duh. Saya sudah berada di kilometer 24 plus 6 ya. Mohon maaf, banyak angin ya. Ini sebelum nanti turun hujan, saya akan mengabadikan itu tuh ya. Ada yun, ya apa tuh, di bawah tuh. Sudah seperti itu lah. Waktu saya ke sini belum ada pengerjaan untuk dry nasi. Sekarang sudah ada tuh. Di pinggir-pinggir di daerah dekat si bober ini. Tenjo Ayu ya. Seperti ini progressnya ya. Progress saat dihukum ini ya. Kalau diketahui oleh semuanya. Bahwa sini Tenjo Ayu tuh seperti ini menuju si bober ya. Kurang lebih satu kilometer-an. Oke, kita lihat ke depannya. Terus, duh, duh. Tuh ya alat berat sedang mengeruk itu. Tadi apa namanya? Pasir siar cuci mangkok gitu ya. Di depan. Ini di bawahnya ada yupek gitu tuh. Terus ke sana, terus dikeruk ya. Tuh, cara mengenalkannya seperti itu ya. Bisa dilihat oleh komisar. Terus, duh, duh. Di sini jalan mobil. Di depan ada pengerjaan progress ya. Nah, itu penaburan apa namanya? Sirtu ya. Sirtu. Ke yuntek itu. Yuntek apa namanya? Dari teko kodohi ya. Karena oleh alat berat di depannya. Bisa permisah perhatikan ya. Duh, duh, duh. Tuh, ya. Terus aja. Nah, seperti itu tuh. Cara menaburkannya itu dari sana. Pasir siar cuci mangkok itu oleh alat berat. Oke, sini ke dalam yupek ya. Tuh, ya bisa nanti. Selain pengerjaan terus aja. Ini kita lihat bagaimana cara ininya. Di yupek. Ini ya di kilometer 24 plus 7. Tuh, sudah ada pengerjaan. Untuk pasir batu ya. Sirtu itu di ini. Dan di bawahnya ada yupek itu ya. Di, nanti di, nanti? Itu di Asupgen. Karena lah, kalau dibuntal oleh yupek itu. Supaya resapan. Dan dikasih ini pula. Nanti dikasih, nanti? Di sana, T. Dikasih, ini ya. Dikasih tanah di atas itu. Seperti halnya pengerjaan yang di kilometer 24 plus 0 tadi. Di sana, depan sana ya. Oke, tuh. Bisa dilihat cara mengerjakannya oleh bapak-bapak. Dan senior dia memang mengerjakannya. Mantap ya, kawan. Duduk. Duduk. Kita lihat di depan. Bagaimana cara memasang yupek itu ya. Tuh, pakai dipatok ku awi ya. Oleh bambu ya. Tuh, ya. Kita lihat tuh bagaimana proses. Supaya kuat yupek itu tuh. Oleh awi, oleh bambu ya. Diketok ku pacul. Manual saja lah. Tuh, terus ya. Inilah pejuang-pejuang double track ya. Pejuang-pejuang jalur ganda. Tidak kenal hujan, tidak kenal panas. Pejuang-pejuang demi tercapainnya jalur double track dengan segera mungkin ya. He-he-he. Duh, duh. Di bawah lagi memasang yupek-nya itu. Yupek oleh para pejuang double track. Eh, Cianjur, eh, no Cianjur. Bogor, Sukabumi ya. Ya, Pak. Ini pemasangan yupek. Iya, iya. Itu di bawah lagi buat dry nase ya, Pak. Itu di bawah lagi diukur. Buat yupek-nya itu pemasangannya. Nanti di hektare, semacam di hektare gitu ya, Pak ya. Di staples. Pengukuran terus, patok ya. Itu cara memasang yupek-nya nanti di atas yupek itu. Akan ada nanti penapuran ini. Disebut nanti ya, atas yurtut ya. Kesana lagi pengerjaan di sini ya. Saya akan terus ke sana, ke Cilper. Ini mau hujan ya, cuaca mau hujan. Udah seperti ini, udah mendung ya. Saya khawatir kehujanan. He-he. Duh-duh. Waktu saya ke sini ya, waktu hampir 2 minggu yang lalu. Bahkan 3 minggu yang lalu. Di sana itu, di depan itu. Masih pemasangan untuk ini ya. Pemasangan untuk paku buminya itu. Untuk penyangga supaya tidak longsor. Nah sekarang, sudah tidak longsor lagi. Kayaknya itu rumah padadang ya. Kita curiga kalau nggak salah. Duh-duh. Ya, rambutan ya itu. Duh, rumah padadang. Mereh, nengponeng warna. Mereh. Nganjeruk. Ya, sekitar sini lah. Sekarang sudah tidak ada pemakuan ini lagi. Tidak ada pemakuan paku buminya lagi ya. Sudah selesai. Duh-duh. Kalau di sini ya, kayaknya dekat rumah padadang ini ya. Di daerah sekitar Cibber ya. Belum ada pemasangan yutek. Belum dikasih nolte. Eh, etak lah. Nukitete non-sir tu ya. Didekat rumah padadang. Entah yang mana rumah padadang ya. Padadang, halo. Nah, itu ya. Nah, itu tuh ya. Ini sekitar Cibber saya sebenarnya ke Indolaga. Kilometer 25 pas saya harus closing. Karena ini sudah mau hujan ya. Entah di mana closingnya. Oke. Ini dia lagi ini untuk mengerjakan nanti ya. Kemungkinan di sana itu nanti akan di... Keliatannya sih akan dinaun teh. Dikuatkan nantinya ini. Supaya si ini, si posisi gawernya semakin kuat ya. Tuh, lihat alat berat tuh. Di belakang saya itu sedang ada pengerjaan Untuk penyanggah nanti si gawir supaya tidak longsor ya. Tuh, bisa dilihat oleh sesama. Tunggu nilai kanan wajah saya. Karena saya memang biasa tinggalin luka belakang perjuangan anak. Ya, sampai sore hari, sampai siang hari. Rek panas, rek hujan. Mereka tetap berjuang untuk double trek. Ya, pokoknya ini di sekitar rumah padadang ya. Ya, CS ya. Ya, pokoknya satu perjuangan pencinta kereta api. Di Cibber, di rumah padadang. Pokoknya padadang. Halo padadang. Duh, doh, doh. Di tayar ini, mana? Oh, itu di luhuran day-nya. Oh, di atasan day-nya itu, ya? Oh, iya. Jadi nanti itu ini akan dikasih di atasan day-nya. Di luhuran day-nya. Terus di sana dikasih pilar ini tuh. Nanti ya, supaya penyanggah penguat ini ya. Penguat gawir ya. Tuh, dilihat tuh. Ini nih dia. Wah, mantap lah, Wak. Pengerjaannya tuh. Ini mereka adalah pejuang-pejuang double trek ya. Hei, doh, doh. Kilometer 251 ini. Tepatnya ini udah memasuki ke... Nanti ya. Pakai lima. Sedang ada pengerjaan seperti itu untuk benteng. Ya, nanti kiri supaya menjadi kuat tuh. Lagi selepan apa itu. Paku buminya. Si pakunya supaya kuat. Ternyata ya. Tuh, di depan untuk bentengnya tuh. Untuk ini lagi pengerjaan di kilometer 251 ya. Kayak gini bisa dilihat. Ini karena udah penghujan ya. Saya khawatir kena hujan gede. Jadi seperti ini ya. Oke, gitu aja lah. Tuh, duh. Duh, duh. Ini waktu itu, waktu saya kesini. Sekitar 3 minggu yang lalu belum seperti ini. Sekarang sudah ada mulai seperti ini ya. Jadi cepat sekali progresnya disini ya. Wah, duh. Duh, duh. Iya, pasir itu dimasukkan ke sana tuh. Duh, duh. Ini untuk pengecorannya luar biasa. Mantap. Wah, eh, hasilnya ya. Saya harus mendokumentasikannya tuh. Dilihat di atas ini harus. Duh, duh. Duh, duh. Di kilometer 254 ini ya. Sedang ada pengerjaan seperti ini tuh tahapnya. Pengecoran, lalu ternyata ding-ding-ding-ding. Ini tebingnya disor tuh. Ini di dehat ya. Ini kita lihat cara pengerjaannya tuh. Bagaimana pengecorannya tuh. Di depan para pejuang double track. Duh, 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 duh. Di depan. Wah, mantap sekali ini pengerjaannya. Iya. Seperti itulah pengecoran ding-ding-ding-ding. Ini jawirnya lah. Tuh. Mantap, wah. Ya, inilah pejuang-pejuang double track Bogor Sukabumi ya. Mantap sekali. Tuh, bisa dilihat oleh pemirsa lah. Duh, 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 duh. Tuh ya di kilometer 25 plus 5 ini. Tepatnya sekarang sedang ada pengerjaan untuk pengecoran ding-ding ini ya. Supaya tidak longsor ya tuh. Jadi pengerjanya seperti itu ya. Tebing-tebing itu supaya dicor, supaya tidak longsor tuh. Cara pengerjaan bisa dilihat oleh pemirsa di depan ya. Mantap ya para pejuang double track ya. Sukabumi Cucuruk ini. Duh, duh. Kodret untuk keamanan tebing. Oh, keamanan tebing ya. Jadi ini sebenarnya dicor ya, seperti dicor. Jenis cor nanti kering. Jenis cor nanti kering ini. Jadi cepat ini kalau gini nanti keringnya? Alhamdulillah. Berapa hari Pak itu kira-kira? Setengah hari sudah keras. Tapi kalau gini nanti kerasa. Oh, gitu ya. Jadi cor gini mah cepat ya? Alhamdulillah ya. Dengan pas ya, apa-apa namanya? Paiko. Oh, Paiko ya. Terima kasih, Paiko. Ya, informasinya nih. Jadi biar memperkuat ya nih. Kata Paiko gini, kayaknya cepat cor seperti ini tuh tidak akan lama ya. Ya, pokoknya gitu ya. Hei, dodo. Nah, saya selalu ketemu dengan KPJ Terus. Terutama di kilometer 25 plus 8. Hei, apa-apa. Saya selalu ketemu dengan KPJ Terus. Hei, dodo. Ya, kereta penilik jalan. Tuh ya, di kilometer 26 plus 0 ini. Sedang ada pengerjaan untuk ini ya. Nah, nanti balas tuh. Tuh, ini batu balas tuh. Lempar ke atas, lempar lagi nanti ke pinggir rail. Ke tengah rail tuh. Inilah pejuang-pejuang double track. Luar biasa pada hari Jumat tanggal 12 November 2019. Pak, sebenarnya. Tuh, pencok ya. Luar biasa pejuangan double track ini. Tuh, bisa dilihat. Tuh. Mantap. Tuh ya, di depan. Mencok terus. Dipencok. Tuh. Tuh. Dilempar ke tengah. Ya, mantap, Pak. Terus, Pak. Inilah pejuang-pejuang double track atau jalur ganda Bogor-Sukabumi ya. Tuh, ini saya beberapa hari yang lalu disini pernah menshooting. Waktu itu pas maghrib ya. Nih, udah terlihat disini jalurnya mantap ya. Udah kelihatan. Ini dipaket lima ya. Pokoknya demikian saja dulu ya trekking saya. Plus sekaligus nelusuri jalur untuk double track ini ya. Saya tadi dari kilometer 24 plus 0 sampai sekarang kilometer 25 plus 0 ya. Tepatnya dari tadi Tenjo Ayu sampai Cipapar itu ada satu kilometer. Ini di belakang saya. Di sana ada rumah Pak Danang. Pak Danang, halo ya. Pak Danang, halo. Ya, pokoknya demikian saja dulu ya. Nanti saya akan melanjutkan ke apa ini di empat berarti lima. Yang lima tadi udah ya. Sekarang empat ya di pengerjaan. Yang empat tapi ternyata di depan sana tuh ya. Selanjutnya ini paket lima udah hampir banyak. Berapa persen lah? Hampir 50 persen. Jadi ya double track-nya. Disini masih sekitar, kalau saya pilih ya, sekitar di bawah 50 persen ya. Kalau saya nilai, boleh kan menilai sendiri ya. Apa yang saya lihat ya itu apa yang saya teliti. Pokoknya demikian saja dulu. Jangan lupa like, komen, dan salalap. Kreb, wak, 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 wak. Udah, wak, 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 wak. Tuh, hai, senang ya pengantin baru. Tau, aku, ya. Tau, to, lak, nak, kawinan Bapak. Poe, salasa, tebeja-beja. Aduh, aduh, si Bapak. Tentu ingen, Kak Emah. Bapak Masuka-suka Ejen ngora Hei, dede. Wabillahi topik walaidah ya. Warinda walaidah ya. Bersama saya, Ditya Faisin. Rayl Pati Ajar Tihak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hab 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 Terima kasih telah menonton